ini mau ditunggu sampai jam berapa kira-kira Kak Hilda sebentar ini pesertanya apa kita mulai aja langsung ya supaya belajar kita mulai aja baik selamat siang semuanya teman-teman Assalamualaikum Wr. Wb berjumpa lagi di pemateri yang mengenai strategi marketing di e-commerce dan sosial media pada session ke-6 ya hari ini session ke-6, Alhamdulillah dengan pemateri yang sama juga dengan saya akan memantau teman-teman semua, jadi saya ingatkan kepada yang belum on cam silahkan untuk on cam terlebih dahulu yang ada kendala seperti biasa di report di grup kemudian juga saya mengingatkan kembali reminder kepada teman-teman untuk bisa mengupload dokumentasi atau highlight kegiatan kelas ini di Instagram jangan lupa tag IG talent hub dan juga IG Biner Academy oke terima kasih teman-teman yang sudah hadir saya apresiasi yang sudah selalu tepat waktu saya juga kembali ingatkan setiap kebaikan maupun keburukan teman-teman akan masuk ke dalam penilaian jadi saya akan objektif ya menilai teman-teman semua untuk itu saya langsung saja ya serahkan kepada pemateri yang terhormat kepada Kang Oman silahkan Kang untuk ya terima kasih Kak Elda halo ketemu lagi kita lebih cepat sedikit ya mulainya kita udah ada 17 orang di luar aku sama Kak Elda berarti ada 15 orang aku langsung mulai aja ya teman-teman untuk materi hari ini kita akan bahas tentang analisis matrix ya di dunia pemasaran digital kalau kemarin itu kita ngebahas tentang funneling gitu ya tentang strategi-strateginya sekarang ini udah masuk ke bagian ukuran-ukurannya ya ukuran yang mau kita evaluasi terus ukuran-ukuran yang mau kita analisis terus kemudian yang mau kita improve kalau misalnya itu kejadian sama kita gitu kalau misalnya kita udah coba melakukan aktivitas pemasaran menggunakan alatik ini selanjutnya itu dulu ya perembul ya teman-teman sebelumnya aku mulai dengan sebuah pertanyaan gitu ya teman-teman disini ada yang pernah ngeliat ini enggak ketik satu untuk yang udah pernah lihat dua yang belum pernah samsek satu oke thank you satu satu oke semoga enggak ada yang dua ya karena ini sangat amat umum teman-teman nah sekarang pertanyaannya adalah di kolom chat aja jawabnya kira-kira yang ada di depan teman-teman ini itu fungsinya apa sih fungsinya dulu ya menurut teman-teman tulis aja di kolom chat misalnya fungsinya biar bisa ngebut gitu atau biar bisa ngeliat ukur kecepatan ngeliat kecepatan terus apalagi yang dioper selain kecepatan itu yang di bawah ada miles gitu ya itu juga jarak yang sudah ditempuh gitu ya atau total jarak yang sudah ditempuh oleh si kendaraan itu gitu ya oke ini paling umum adalah melihat kecepatannya sekarang satuan yang dipakai gitu ya dari benda di depan ini ini apa sih satuannya MPH itu maksudnya apa boleh di KM per jam bisa miles per hour juga bisa KM miles per hour itu juga bisa oke ini berarti kan udah ada fungsinya kita udah tahu satuannya juga kita udah tahu nah disini ada skala berikutnya itu skala angka skala angkanya itu berapa sih sebenarnya yang di liatin di depan ini berapa kira-kira angka yang ada di depan teman-teman skala boleh di kolom chat juga silahkan ditulis skalanya misalnya 0 sampai 100 atau misalnya 0 sampai 160 atau 1 sampai 10 itu yang maksudnya skala ya ada yang mau ngetik ya weh bapak aku langsung aja disini skalanya 0 sampai 160 dan memang tadi fungsinya udah untuk ukur kecepatan dan untuk ukur jarak dan apa namanya yang di harapkan satuannya adalah kalau di depan ini adalah MPH nah sebenarnya matrix itu kurang lebih kayak gini gambarnya teman-teman ya jadi matrix itu kan memang satu pengukuran ada angkanya ada hasilnya yang udah dicapai itu seberapa jauh yang kemudian kita bisa melakukan analisis lebih lanjut terkait dari hasil yang sudah dicapai oleh matrix-matrix tersebut gampangnya gitu jadi ini kayak matrix ya ini misalnya matrixnya adalah jarak yang mau dipakai nanti di satuan angkanya ada 0 sampai 160 terus kemudian skala nya 0 sampai 160 terus satuannya adalah miles per hour jadi ini kurang lebih gambaran matrix secara sederhana nah disini pelajaran adalah welcome to the matrix ya teman-teman akan-akan banyak banget tentang angka banyak banget tentang data gitu ya yang harapannya teman-teman bisa jadi gambaran juga ketika nanti menjalani profesi sebagai seorang marketer gitu ya terutama di dunia digital gitu karena balik lagi angka-angka ini akan ngebantuin kita terhadap strategi yang akan kita lakukan terhadap langkah-langkah berikutnya yang harus kita lakukan gitu teman-teman dan ini adalah tujuan belajar kita hari ini satu pastinya memahami matrix kemasaran digital terus kita coba masukkan matrix-matrix tadi itu ke marketing funnel terus juga nanti ada sedikit cara hitung matrix digital tadi yang sudah kita coba pelajari sebelumnya itu tiga agenda besar kita hari ini harapannya juga buat teman-teman ini udah nyipin sedikit fokus ya karena kita ngomongin angka kalau nggak fokus angkanya bisa salah dan juga disini karena kita ngomongin matrix buat teman-teman yang punya kebiasaan atau punya sifat sangat achievement oriented itu akan cocok banget ya teman-teman karena ujung-ujungnya adalah achievement dari matrix-matrix ini yang penting sebagai bukti gitu kalau kita udah lakukan hal yang efektif atau kemasaran satu tinggi yang efektif jantengnya gitu oke sekarang definisi matrix pemasaran dulu kayak yang tadi di depan yang udah dicoba analisis adalah speedometer namanya nah matrix itu sebenarnya alat ukur penilaian kuantitatif pasti ada angkanya yang bisa digunakan untuk menilai membandingkan dan melacak kinerja atau produksi itu ya jadi itu performance dari aktivitas yang kita lakukan kalau misalnya aktivitas kita pemasaran berarti kinerja kita untuk aktivitas pemasaran itu yang paling gampang diambil disini untuk pengertian matrixnya nah kalau teman-teman ingat kita tuh ada pemasaran yang kifatnya organik atau kita biasa bilang yang gratisan biasa pakai social media di setiap social media itu punya matrixnya masing-masing yang bisa kita lihat dan bisa kita evaluasi sehingga ketika kita punya beberapa social media ini yang jadi patokannya dan kita gak bisa samain satu social media sama social media yang lain karena ada beberapa perbedaan yang harus diperhatikan contoh ya contohnya kalau di Facebook itu ada namanya rich impression ada link klik jumlah link klik ada jumlah share dan ada jumlah video kalau kita upload video tapi kalau misalnya di Twitter adalah jumlah jenis Twitter misalnya kalau misalnya di Youtube ada video view ada komen juga ada organic klik dan ini semuanya di provide setau untuk yang gratisan pun masih bisa kelihatan nah beberapa nama matrix yang ada di sebelah kiri itu artinya apa kalau kita menemukan nama matrix rich per impression artinya adalah jumlah frekuensi tampilan yang ada di konsumen artinya hal atau video atau posting itu berapa kali ditunjukin ke target konsumen bisa jadi dia nunjukin ke satu target konsumen atau satu orang itu lebih dari sekali bisa saja tiga kali kita nonton hal yang sama tiga kali terus-terusan tapi kita tidak sadar itu masuk ke reach atau impression jadi tidak cuma satu orang melihat sekali tapi bisa jadi satu orang melihat konten itu tiga kali empat kali empat kali dua kali itu yang dimaksud dengan short-term treasure kalau unit visitor pastinya kalau di dunia digital marketing adalah jumlah kunjungan dengan akun yang berbeda tapi di balik itu kita belum tahu ya apakah orang ini punya dua akun berbeda tiga akun berbeda tapi yang jelas dia akan ngedeteksi jumlah akun yang berbeda terhadap website kita atau terhadap social media kita kalau link klik ini jumlah klik yang ada di link kalau conversion ini biasanya jumlah orang yang membeli dibandingkan dengan jumlah klik atau jumlah awareness atau jumlah views dibandingkan dengan jumlah klik itu juga masuk ke conversion karena conversion tidak harus selalu kesel tapi ngebandingin dari panel atasnya dibandingkan dengan panel sebelumnya itu itu yang dimaksud dengan conversion disini baik lagi teman-teman ini adalah social media yang paling kamu kalau ditanya mana yang paling bagus mas sebenarnya balik lagi tergantung dari kita paling ngerti social media yang mana dan resourcenya paling bisa ngerjain social media yang mana karena kalau kita nanya dari yang paling bagus orang akan punya pendapat yang masing-masing tapi aku akan selalu mulai dengan mana yang bisa kita coba duluan jauh ini kalau misalnya aku bandingkan dengan branding dengan akun usaha UMKM aku jalanin aku itu cuma pakai satu doang yaitu adalah Instagram yang aku pakai cuma satu dan sejauh ini cukup oke-oke aja karena kalanya masih kecil dan juga tujuan utama dari Instagram ini ya warna saja walaupun disitu ada link link ke WhatsApp ada juga link ke landing page atau ada juga link untuk katalog nah itu semua karena enggak aku pasangin tools analytics semuanya aku analisisnya manual tapi sebenarnya ada juga tools analytics yang bisa kita coba ketika kita mau menganalisis social media atau website yang kita punya supaya enggak manual-manual banget nah ini kalau tadi adalah contoh matrix di social media disini kita coba contoh matrix di paid media jadi kalau di dunia digital marketing sekarang itu ada tim yang performance marketing kalau pada dengar nah maksudnya performance marketing itu adalah bagian ad bagian yang berbayang yang ngiklan-ngiklan nah nama matrix itu bisa beda-beda ini aku contoh google ads nama facebook ads biasanya ada namanya cost per mile karena kita ngomongin performa kita kan pengen tahu biaya yang kita keluarin kita dapatnya apa aja cost per mile itu adalah biaya yang kita keluarin untuk dapetin tiap seribu impression jadi dia akan hitung kalau kita mau coba cek adalah kita keluar duit 50 ribu untuk dapetin 5 ribu impression udah berarti cost per mile adalah 50 rupiah nah ini ada juga namanya CTR atau kita sebutnya click through rate bukan control ya teman-teman tapi click through rate artinya apa artinya presentase jumlah klik dibandingkan dengan jumlah impression misalnya yang klik itu 10 tapi impression nya 100 yaudah berarti itu adalah CTR nya 10% nanti di tiap tiap industri gitu ya itu bisa beda-beda tapi rata-rata kalau misalnya dunia iklan ini CTR yang oke buat UMKM kalahnya itu 2% sampai 10% itu yang dilihat cukup oke untuk standarnya CTR nah disini juga ada namanya cost per lead gitu artinya apa artinya biaya yang didapatkan untuk dapetin satu prospek konsumen biasanya definisi dari prospek konsumen ini adalah orang-orang yang nge-click linknya kita dan ada aktivitas yang dilakukan setelah nge-click itu jadi misalnya dia nge-click harus nge-charge itu satu lead atau abis nge-click dia masukin keranjang nah itu satu lead biasanya ditunggu kayak gitu jadi aktivitasnya gak cuman click tapi ada aktivitas lanjutannya yang dimaksud dengan lead karena si Google Ads atau Facebook Ads ini akan menganggap bahwa karena dia punya aktivitas lebih lanjut daripada cuman nge-click artinya dia masuk ke radarnya prospek klien kita gitu itu yang dimaksudkan ke dalam CPL kalau misalnya kita ngomongin cost per click ini pasti adalah biaya yang dikeluarkan tiap satu click gitu tiap satu click jadi kalau ada orang nge-click walaupun abis itu dia gak ngapa-ngapain gitu ya itu tetap kita bayar ke si Google Ads atau ke Facebook Ads gitu nah ini juga sempat ada issue gitu ya mungkin sekarang ada di minimalisir ya jadi dulu kalau misalnya agensi gitu ya atau tim digital marketing pengen tahu atau pengen ngurangin pengen ngurangin cost per click itu sendiri jadi mereka harus nge-beat harga lebih murah dengan harapan nge-clicknya lebih banyak gitu ya nah dibalik itu dark side-nya adalah mereka nge-click sendiri aja ibaratnya gitu jadi misalnya ada orang punya berapa akun dia akan nge-click-clickin jadi seolah-olah performanya oke CPC-nya rendah padahal sebenarnya ya dimanipulasi juga itu yang another downside dari dunia digital marketing gitu tapi kalau konsepnya adalah harapannya cost per click ini serendah mungkin gitu serendah mungkin gak mungkin nol pastinya tapi tiap industri punya tadatnya masing-masing gitu pastinya nah yang terakhir ini adalah customer acquisition cost sebenarnya biaya yang total biaya yang dikeluarkan supaya kita dapetin satu konsumen nah satu konsumen ini artinya dia udah beli ya udah check out udah transfer pokoknya itu dianggap konsumen kalau dia belum beli itu gak dianggap konsumen dia cuma masukin keranjang misalnya kita punya website ada check out tapi keranjang doang tapi belum bayar itu maksudnya masih lit tapi kalau dia udah bayar gitu ya mau bayarnya nyikil kek mau bayarnya transfer mau bayarnya via payment gateway yang penting dia udah bayar itu dihitung sebagai konsumen gitu nah biasanya kalau boss-boss itu pengen taunya itu udah ujungnya aja CAC-nya berapa gitu ibaratnya gue keluar duit berapa untuk bisa dapetin satu konsumen misalnya ternyata harga barangnya sejuta sampah ya harga barangnya sejuta tapi customer acquisition cost-nya 100 ribu doang ya masih oke lah masih untung gitu ya tapi kalau CAC-nya misalnya 2 juta tapi dia cuma beli barang sejuta ya boncok segampangnya gitu itulah dunia matrix yang sifatnya berbayar dan baik lagi karena ini adalah sesuatu yang berbayar berarti kan ada uang yang kita keluarkan dan ada sesuatu yang kita dapat maksudnya adalah sebagai performa jadi kalau teman-teman nanti bergerak di bidang digital marketing spesifik di performance marketing biasanya akan sering banget ketemu sama matrix-matrix ini dan ini adalah matrix-matrix yang akan dievaluasi oleh teman-teman performance marketing mau itu e-commerce mau itu social media pokoknya ini akan dianalisis semuanya dan ini aku ngasih contoh gambaran dashboard di social media eh bukan social media disertanya facebook ads di facebook ads jadi kalau kita setting iklan di facebook ads ini aku gak belum gak akan ngajarin secara daftarnya ini asusnya kita udah daftar udah ngerti nah inilah tampilannya teman-teman jadi itu ada namanya campaign artinya campaign-campaign atau iklan-iklan yang akan kita lakukan dengan tujuannya masing-masing jadi tiap campaign ini biasanya ada objektifnya misalnya campaign yang A, B test pre-optive march yaitu adalah campaign yang sifatnya masih eksperimental aja mau ngeliat dulu biasanya ya kalau orang-orang pakai IB testing ini mau ngeliat dulu mana yang paling efektif dari sisi misalnya copywriting jadi iklannya itu sama tapi copywritingnya beda gitu atau dari sisi gambar gambarnya ada yang full gambar atau ada yang gambar plus tulisan diskon misalnya gitu mana yang paling efektif mana yang paling menghasilkan nah biasanya objektif-objektif itu bisa kita pilih kalau di facebook ads ya buat awareness kah buat list generation kah buat interest kah itu bisa dipilih tapi kalau udah masuk ke nama folder ini artinya pilihan yang tadi udah kita masukin ke sini misalnya pilihan kedua nih ada namanya lead gen artinya lead generation artinya tadi yang namanya lead adalah orang yang selain klik dia ada aktivitas berikutnya gitu dan disini dia udah masukin ada 2 sampai oh ada 4 makanya untuk list generation dan disini bisa kelihatan juga ada Asia Latin Eropa US nah biasanya nama file ini suka-suka kita sih sebenarnya kalau kita mau bikin campaignnya itu untuk misahin lokasi jadi yang satu ini buat di benua Asia iklannya di bagian demografi terus ada location kan yang berikutnya di bagian Latin gitu ya ada di bagian Europe ada di bagian UA biasanya kayak gitu nah nanti di setiap campaign pasti akan ada resultnya ya teman-teman disini kalau kita lihat di bagian list generation dari 4 setting campaign yang dia bikin itu risetnya paling gede ternyata ada di Latin dengan budget yang relatif sama semua 100 dolar per hari untuk risk ya itu ada namanya impression ada juga pasti di bagian Latin kayak gitu nanti di sebelah kanannya lagi ada itu namanya cost per result gitu ya artinya disini kan sebelum cost per result ada resultnya tadi aku bilang lead di Facebook itu akan ngitung sebagai lead kalau dia ngechat di Facebook Messenger kalau teman-teman ngerti Facebook Messenger ya disini ada klik link orang ngecat itu dihitung sebagai lead nah disini yang cost per resultnya paling rendah adalah sebenarnya di lead gen US gitu misalnya artinya apa kalau misalnya dari Asia itu 1,97 cost per result itu harapannya makin murah jangan lah pokoknya siaya ini harus lebih kecil atau kecil banget lah kalau gede artinya masih kegedean tapi balik lagi ini kan cuma di ujung dan ini kita belum melihat dari hasil penjualan tapi ini baru dari lead doang kalau dilihat disini CPL ya CPL cost per lead cost per lead paling rendah ada di US tapi cost per lead paling tinggi ada di Europe nah ini bisa dianalisis kita masih mau tap-in gak untuk yang CPL-CPL nya tinggi kenapa? karena sayang banget reach-nya banyak impression-nya juga tinggi gitu kan kalau kita misalnya boleh milih ya paling misalnya pilih yang latin plus US gitu kalau misalnya kita dibatasin misalnya nah berikutnya ada yang sifatnya awareness gitu ya teman-teman jadi campaign-campaign yang dibuat untuk emang cuman awareness aja gitu nah untuk awareness ini nanti dia akan punya result yang berbeda kalau tadi yang lead itu adalah on-face lead itu ukurnya tapi kalau misalnya yang awareness ini ada estimated out-of-tickle gitu jadi intinya kalau misalnya di result ini namanya tidak berarti artinya matriks yang diukur tidak nah untuk awareness ini juga karena sifatnya mendapatin reach sama impression yang banyak kita bisa melihat juga perbandingannya kalau misalnya di awareness ini ternyata emang banyak banget reach sama impression karena emang tujuannya hanya nge-bless seluas-luasnya aja kalau cpl atau yang bagian tujuan lead generation itu si facebooknya benar-benar spesifik gitu ya spesifik akan nyari orang-orang yang profilnya sangat sama sesuai supaya masuk ke dalam lead-nya tapi kalau awareness facebook itu akan nyari seluas-luasnya kalau teman-teman ingat yang aku tunjukin di tokopedia di bagian ads itu ada yang spesifik sama luas nah yang luas itu sifatnya adalah awareness gampangnya yang spesifik itu sifatnya adalah lead generation atau asurnya bisa interest kalau nggak bisa gampangnya gitu teman-teman nah disini kita juga bisa lihat total campaign itu udah 340 jadi kalau ada orang yang bilang ke teman-teman kerjaan dia adalah seorang marketer di facebook dia bentuk gambaran kerjaan sehari-harinya layarin gitu itu teman-teman semuanya dan bagusnya ya kita nggak cuma sampai lead generation kalau di facebook bisa sampai dengan purchasing atau misalnya membeli atau acquisition ini contohnya aku lanjut dulu kalau tadi kita membahas tentang ad-nya via facebook ini kita ada namanya ad-nya google ads sama prinsipnya kita bisa bikin campaign kita juga bisa taruh budgetnya hari ini terus juga status eligible itu maksudnya aktif ya bisa di blast atau bisa di tar terus habis itu disini campaign tabnya bisa pakai search network yang di bagian pencari dengan display select jadi dia nggak cuma dimasukin ke dalam radarnya orang-orang yang kalau kita lihat di musim car itu ada yang disana add gitu ya tapi dia juga ada gambarnya dan disini kita dikasih per click impression di mpr itu maksudnya impression ctr tadi adalah click through rate dan juga namanya cpc ya cost per click dan juga total costnya berapa gitu teman-teman jadi sebenarnya mau kita pakai google ads ataupun facebook ads yang berbeda mungkin berisiknya sama ya yang berbeda itu hanya platformnya doang nah itu kita harapannya pakai platform yang ada di di facebook facebook itu ada instagram sama ada facebook sebagai platform juga kalau google ads itu platformnya ya pastinya mungkin ya cuman beda platform aja tapi prinsipnya kurang lebih sama tapi nanti kalau teman-teman lebih cenderung terbiasa pakai facebook ads nggak apa-apa pilih facebook ads atau cenderung lebih pakai google ads karena mungkin fiturnya banyak banget contoh ya apa-apa pakai facebook google ads kurang lebih saya ketemu teman-teman ini untuk contoh dashboard ya di paid media nah ini contoh dashboard yang kemarin aku juga sempat bilang bahwa marketplace itu juga punya yang berbayar atau juga punya fitur iklan ketika marketplace itu punya fitur iklan kita kan juga harus tahu performa iklan di marketplace itu doang nah disini contohnya kalau di mungkin agak buram gambarnya tapi aku coba kasih gambaran Tokopedia ini ada biaya iklan ada biaya per klik ada anggaran harian yang kayak kemarin aku kasih lihat ada juga jumlah pendapatan jadi disini karena marketplace udah ada jumlah revenue atau jumlah pendapatan yang masuk kayak gitu dan disitu juga udah ada keterangan positif terjual udah ada keterangan tampil tampil itu maksudnya reach dan impression sama ada jumlah klik juga dan ada percentage klik juga disana nah cukup lengkap ya sebenarnya kalau kita mau iklan di Tokopedia yang perlu diperhatikan adalah karena ini hanya berlaku di Tokopedia kita juga harus memahami syarat-syarat untuk iklan di Tokopedia tadi misalnya kalau mau kita iklan di Tokopedia kita harapannya udah punya budget minimal kalau menurutku ya minimal Rp100.000 untuk top-up walaupun misalnya Rp50.000 itu juga terus yang kedua kalau kita mau iklanin satu barang kita di Tokopedia itu harapannya semua keterangannya tuh lengkap ya ada nama barangnya terus ada fotonya terus ada apa namanya fitur-fitur barangnya terus ada ukuran barangnya terus bahkan ada penjelasan barangnya di foto juga ada apa namanya logistik atau ekspedisi yang dipakai juga sehingga lengkap dan kalau iklan di Tokopedia akan masuk ke pencarian jadi kalau misalnya di Tokopedia kan ada search bar gitu ya pencarian nama barang terus habis itu kalau kita klik nanti ada yang sifatnya berbayar atau add satu lagi sifatnya organ gitu teman-teman ini untuk dashboard paid media di bagian marketplace spesifik di Tokopedia gitu nanti kalau ini adalah yang di bagian bawahnya itu masing-masing item nah yang di atas ini adalah akumulasinya misalnya tadi pendapatannya 560 ribu yang terjual itu adalah 5 ribu misalnya kayak gitu terus juga nanti tampilnya 20 ribu kali itu semua yang bisa dilihat secara overall atau secara sunrise nah disini juga ada fitur untuk kita tahu periode atau durasi yang mau kita lihat sebenarnya itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa bisa tunjuk hari terakhir bisa juga 30 hari terakhir nah disini yang perlu diperhatikan adalah kalau Tokopedia itu maksimal melihat performa iklan adalah 3 bulan sebelum hari ini jadi iklan di atas 3 bulan sebelum hari ini biasanya sudah kita bisa dilihat kurang lebih kayak gitu teman-teman nah disini juga kita bisa lihat di budget bukan budget kredit ad dari Toko ini ada 20 juta di pojok kanan atas jadi dia punya budget 20 juta untuk iklan jadi teman-teman jadi ini karena ada hubungannya sama budget hitungannya ke performa jadi bisa disebut dengan performer performa marketing spesifik di marketplace Tokopedia nah ini kalau tadi aku kasih lihat yang berbayar hitungannya karena dia akan iklan sekarang di Tokopedia itu kalau sebagai penjual kita juga udah dikasih dashboard analitik yang menurutku cukup komprehensif ya teman-teman jadi ini aku ngambil dari dashboard itu sendiri di bulan Februari 2023 itu Sabtu Februari sampai 28 Februari nah disini kita ada namanya potensi penjualan jadi ibaratnya semua barang yang udah di check out udah dibayar maksudnya tapi belum kita answer dan disini total potensinya daripada 28 hari terakhir jadi dia ngebandingin si bulan Februari ini sama bulan sejauh gitu itu ada Rp605.000 misalnya gitu ya nah produk-produk yang dilihat itu totalnya ada Rp157 tapi itu udah akumulasi ya dari semua produk yang dijual habis itu konversinya artinya apa artinya dari jumlah produk yang dilihat itu yang mesen 7 jadi tinggal 7 dibagi Rp157 kurang lebih 4,46% bagus atau enggak Mas Roman ya balik lagi kalau kita mesti ngebandingin sama tempat lain mungkin akan berbeda gitu ya ada yang tokonya barangnya mungkin murah banget jadi konversinya cukup tinggi ada yang barangnya mahal tapi konversinya rendah tapi kalau ditotalin omset ya tetap lebih gede daripada yang tadi satuan barang murah nah disini kita kalau bisa set benchmark sendiri dulu artinya kita coba jualan dulu kalau di Tokopedia dengan sistem organik nanti kalau dirasa butuh di boost performannya butuh ditingkatkan lagi performannya baru masuk ke fitur iklan gitu nah disini walaupun aku enggak pakai iklan teman-teman tapi di bawah itu ada namanya estimasi peneluaran jadi pengeluaran buat apa gitu kan kan enggak iklan misalnya gitu nah peneluaran ini muncul karena aku pakai fitur gratis on care di Tokotopia jadi aku ngeluarin uang buat ngebayar fitur tersebut itu diangka Rp. 4.680 jadi ya disini kurang lebih 7%-annya lah 7% dari tuatannya penjualan gitu nah disini total produk yang terjual adalah kurang lebih dari 13 produk nah dengan mengetahui dashboard ini dengan kita mengetahui netflix-notflix yang ada di dashboard ini harapannya kita juga bisa tahu celah-celah mana aja yang masih bisa kita tingkatin gitu ya teman-teman nah kalau dari sisi contoh-contoh matrix dan jenis-jenis matrix pengertiannya sampai sini ada pertanyaan dulu enggak teman-teman semua aku boleh dipotong ya kalau misalnya tiba-tiba ada pertanyaan yang untuk teman-teman aku penjelasannya kecepatan enggak ada kalau enggak ada aku lanjut oke lanjut dulu ya kita akan lanjut ke matrix dibandingkan dengan marketing funnel jadi kalau tadi kita itu cuma bahas matrix doang disini kan ada istilah-istilah doang kita enggak tahu maksudnya marketing funnel yang mana sebenarnya nah nanti disini kita coba mappingnya jadi di matrix yang tadi disebutin itu kalau bagiannya adalah ad biasanya namanya performance kalau performance itu maksudnya sudah sebagian desire menuju action sebenarnya action membeli gitu ya teman-teman tapi kalau misalnya matrix itu adalah awareness ya simpan tadi impression view ini juga ada traffic traffic itu jumlah visitor yang emang semuanya adalah top of the funnel dulu dimana touch point pertama terjadi dari si konsumen nah si engagement ini adalah ketika dia udah aware ketika dia udah masuk ke radar kita aktivitas apa aja yang dilakukan disana dibandingkan dengan jumlah visitornya nah engagement engagement ini ada namanya engagement rate ada namanya average session duration ada namanya bounce rate segala macam yang emang kita bisa ngeliat sebagai bentuk tolak ukur orang ini engage atau enggak sih sebenarnya terhadap website terhadap social media kita terhadap marketplace kita kalau kita punya top of design nah buat yang mungkin masih agak-agak belum pernah dengar gitu ya kalau di awareness ini overall website traffic traffic adalah jumlah visitor ya jumlah yang unjungin si website tadi dan dia disitu gak akan beda-bedain antara orang ini itu ID-nya sama atau enggak jadi misalnya aku unjungin sebuah website itu bisa 3-4 kali dalam sehari jadi akan hitung 3-4 kali walaupun yang unjungin aku doang misalnya gitu ya itu yang di overall website traffic kalau misalnya traffic by channel jadi kalau di bagian digital marketing kan ada channel-channelnya ada social media ada website dan landing page gitu nah itu nanti dia akan berguna untuk akumulasi dari channel-channel yang kita punya sebagai bentuk tolok ukur untuk funneling awareness gitu teman-teman nah habis itu ada juga tolok ukur yang new versus returning visitor jadi kalau kita punya tools analytics gitu ya ini ada tempat-tempatnya ada tool analytics food hubspot channel marketing dia tuh bisa ngedeteksi based on akun kita based on email atau based on unique ID kita kita tuh termasuk visitor yang lama atau dulu pernah visit atau enggak atau kita termasuk visitor yang baru gitu jadi kita nanti ada di bagian awareness jumlah visitor yang baru itu berapa jumlah visitor yang lama itu berapa terus kalau misalnya boleh di apa nah bandingin terus mendingan yang mana jumlah visitor baru atau jumlah returning visitor kalau menurutku si returning visitor ini adalah orang-orang yang sebenarnya dikit lagi bisa masuk ke engagement artinya dia udah satu step menuju proses pembelian jadi itu yang kita coba fokusin gitu ya di returning visitor tapi untuk yang new sifatnya karena baru banget gitu ya itu juga kita jadikan apa namanya radar dulu ya masukin ke radar dulu total yang baru berapa biasanya kalau di apa namanya dunia di summer rating perbandingannya bisa 50-50 itu artinya 50 new atau 50% returning atau enggak yang new nya itu 70% biasanya yang returning biasanya 30% itu yang angkanya menurut orang-orang oke gitu ya menurut orang-orang oke tapi balik lagi itu hanya kalau ukur karena bukan kita yang ngelakuin kita bisa set performa kita sendiri yang penting kita punya benchmark kalau pageview itu bayanginnya misalnya kita punya website ya website itu kan ada banyak halaman-halamannya ada yang halamannya home ada yang halamannya produk ada yang halamannya check out ada yang halamannya apa namanya by brand nah itulah yang dilihat jadi pageview di tiap halaman website kita gitu nanti pakai tool antik itu bisa dilihat jadi kenapa itu penting jadi kita bisa tahu mana yang halaman-halaman itu paling sering dikunjungin sehingga kita bisa taruh istilahnya kita semasalah yang lebih tajam di sana atau misalnya ada halaman-halaman yang jarang dikunjungin tapi kita pengen orang itu menjunjungi halaman itu nah kita bisa doing something ngasih gimmick-gimmick supaya orang itu mau datengin halaman tersebut gitu itu yang bisa dilihat di pageview nah disini kita juga setelah ada pageview ada most visited pages artinya halaman-halaman yang paling sering dikunjungin kalau itu benar-benar paling sering dikunjungin artinya kita bisa merasakan oke orang-orang suka menjunjungi halaman ini artinya perhatian mereka bisa kita manfaatkan untuk ngasih sesuatu apa lagi jadi kita bisa ngetes satu step lebih lanjut daripada cuma awareness misalnya kalau disitu ada promo mereka bakal langsung check out kalau kita disana ngasihnya link video mereka bakal tonton gak ya gitu tapi kita ngebangun interestnya mereka kayak gitu itu yang bisa dilakukan gitu dan kalau misalnya device teman-teman juga nanti akan dikasih gambaran orang-orang itu akan aktif page-nya kita atau social media kita itu by device-nya tipenya apa ada yang handphone ada yang laptop ada yang bisa sampai ke bagian mereknya Samsung atau Android atau Apple nah itu kita bisa tahu juga sehingga kita bisa punya profiling konsumen yang lebih tajam lebih dalam jadi mungkin kalau kita banyakkan yang menunjungin adalah dari laptop gitu ya jadi kita harus bikin ikan yang rada-rada gede secara ukurannya satu layar laptop gitu atau kalau misalnya menunjungin kita itu banyakan orang-orang dari mobile app jadi kita harus menyesuaikan misalnya kalau mungkin yang kecil-kecil aja yang bisa kelihatan dari HP gitu itu contoh-contohnya contoh-contohnya kalau exit trade artinya apa artinya jumlah misalnya kalau orang datang anggap lagi orang datang ke website kita nah dia akan nungjungin halaman apa aja kemudian dia akan keluar gitu nah itulah ngebandingin kapan atau di halaman berapa dia keluar setelah dia nungjungin website itu jantungnya gitu oh ternyata dia misalnya nungjungin 4 page dulu baru dia keluar udah berarti exit tinggal 1.4 misalnya kayak gitu nah disini harapannya exit trade itu makin rendah makin bagus ya teman-teman artinya website kita atau misalnya platform yang lagi kita gunakan cukup menarik buat salam konsumen kita itu yang bisa dijadikan kalau di sana nah kalau engagement rate kita masuk ke engagement rate ini adalah jumlah interaksi sebenarnya terhadap jumlah visitor juga jadi misalnya visitor tadi itu dia datang nih dia ada klik dia ada view product dia ada zoom dia ada pindah halaman itu masuk ke engagement rate makin tinggi engagement rate-nya dibandingkan jumlah sekitarnya makin bagus nah disini juga ada istilahnya average session duration jadi ibaratnya orang itu mengunjungi website platform kita atau datang ke toko kita secara kita itu berapa lama jadi selain semakin banyak yang dia lihat semakin bagus kita juga pengen tahu sebenarnya attention span dia terhadap platform kita atau website kita itu seberapa lama kita punya asusi kalau dia gak lama-lama berarti ya emang gak menarik aja sebenarnya buat di calon konsumen itu kalau ternyata cukup lama berarti kita bisa mengoptimasi tipe-tipe orang-orang yang kayak dia atau tipe-tipe calon-calon konsumen yang mirip-mirip kayak gini nah berikutnya namanya average page depth jadi ini lebih ke kedalaman jadi kalau misalnya di website itu tadi selain dia ingin jumlah page di setiap page itu kan ada lagi subpage subpage gitu ya nah itu kita mau lihat kedalaman orang-orang ini menunjungin sampai ke subpage subpage tadi itu seberapa jauh gitu nah disini juga ada istilahnya bounce rate bounce rate itu artinya kalau dia udah menunjungin banyak gitu ya dari website kita dari find the phone habis itu dia akan keluar di apa namanya waktu keberapa atau page keberapa jadi sama mirip-mirip kayak exit page tapi disini harapannya dia bisa secara durasi kita bisa tahu kapan dia akan keluar dari website kita atau stop mengunjungi website kita kita berapa paham misalnya satu jam misalnya dia cuma satu menit dua menit tiga menit nah harapannya sih bounce rate-nya jangan tinggi-tinggi sama disini nah yang performansi ini tadi yang aku jelasin di awal ini semua conversion rate click through rate cost per click gitu ya cpc cpa return on investment itu sebagai digital marketer atau sebagai orang yang masuk ke dunia pemasaran spesifik digital gitu ya akan sangat bagus kalau dia bisa sampai ke performance gitu karena company atau misalnya bisnis itu ngeliatnya adalah performance kadang-kadang awareness sama engagement ini gak jadi prioritasnya mereka gitu karena at the end of the day mereka pengen tahu ini orang-orang gue akan keluar akan keluar duit misalnya 100 juta untuk iklan gue dapat apa aja tapi paling penting lagi adalah conversion rate sama cost per acquisition karena disana udah kelihatan nih sebenarnya jumlah revenue-nya dari produk brand atau jasa tersebut gitu karena kalau cost per lead dia kan belum kelihatan revenue-nya berapa baru orang-orang yang tifatnya tertarik banget-banget nih sampai dia nanya-nanya kalau cost per click ini lebih ke orang itu masih tertarik aja untuk nge-click ke halaman berikutnya tapi kalau cost per acquisition itu kita udah tahu jumlah revenue yang kita dapat dibandingkan total biaya yang dikeluarin untuk effort di digital marketing tadi digital marketing itu gak cuma berbayar ya yang gratis kan juga masuk ke effort nanti gitu karena yang gratisan pun ada yang berbayar misalnya kita punya company kita harus bayar orang kita marketer walaupun hal-hal yang dilakuin itu sifatnya organik semua gitu tapi kalau misalnya sifatnya adalah performance kita ngeluarin budget untuk membayar jasa orang itu atau agensi tersebut plus kita ngebayarin iklannya juga kebayang gak ya jadi agensi itu ada yang sifatnya organik ada yang sifatnya performance tapi biasanya digabung dua-duanya pasti nah disini ada beberapa tools yang bisa dipakai ada Google Analytics buat yang paling ada hoodsuit itu juga social media manajemen bisa analytics matrix juga bisa Hubspot ini lebih ke customer relationship dengan document nanti disana juga ada banyak matrix yang bisa ditangkap di Hubspot misalnya berapa lama orang stay di Hubspot kita atau berapa lama orang menentukan akan beli atau di langkah keberapa dia akan beli dari Hubspot kita dan disitu juga ada fitur email blast juga ada fitur WhatsApp blast kalau misalnya pengen MailChimp ini spesifik fitur untuk email marketing aja itu biasanya email marketing jadi kita mungkin gak bisa cuma pakai satu tools untuk ngukur matrix-matrix ini tapi sebelum kita punya tools-tools ini kita juga harus menentukan dulu matrix mana yang menurut kita penting jadi gak apa-apa saya gak buang-buang waktu, tenaga dan biaya untuk cobain semua tools karena aku pernah punya pengalaman juga ada company yang pengen pakai semuanya karena pengen ngukur semuanya tapi at the end of the day ternyata mereka cuma pengen tahu cost per click cost per acquisition sama cost per jadi tools yang dipakai waktu itu cuma analytics aja akhirnya walaupun ujung-ujungnya di awal mereka bayar buat analytics mereka bayar buat software mereka bayar buat ngawasin juga jadi daripada buang-buang diit daripada buang-buang tenaga kita harus tentuin dulu matrix mana yang paling penting menurut kita terus habis itu baru tentuin kalau ternyata yang paling penting menurut kita sebagai misalnya bisnis baru atau sebagai brand baru adalah awareness yaudah kita pakai tools yang emang cenderung menunjukkan awareness aja dulu kalau misalnya ternyata kita udah cukup ada nama kita juga udah cukup dikenal sama orang bisa masuk ke tools yang engagement sama performa gitu teman-teman supaya kurang lebih gambaran kasarnya aku next dulu ya ini contoh di google analytics pakai google merchandise jadi google itu punya macam merchandiser online dan dia ngebuat access untuk public untuk bisa analisis merchandise itu supaya orang tahu cara pakai google analytics di sini kita bisa melihat usernya atau jumlah pengguna atau ibaratnya yang daftar gitu ya di google merchandise store itu tadi ada 13 ribu gitu ya dan revenue nya ada 32 ribu conversion rate ada 1,3% jumlah sesinya ada 19 ribu jumlah sesi itu kalau mulai dibilang lebih ke page views dari sisi nah active user nya 5 menit terakhir ada 13 jadi ada 13 page view per menit gitu kalau misalnya bisa di background lagi sebenarnya ini aku coba tunjukin ya jadi ini yang tadi aku tunjukin teman-teman ini akan terus berganti-ganti disini si angka-angkanya karena dia kelas 5 menit gitu nanti kalau di scroll ini gambaran google analytics ya di scroll itu bisa ngasih gambaran traffic channel source atau medium sama referralnya traffic channel itu apa aja dia itu ada yang direct ini yang organik yang langsung nge-click ke halamannya di google merchandise ini ada yang page search yang warnanya biru muda gitu ya ada juga yang sifatnya affiliate terhadap mudah lagi display mudah banget other tapi kalau dilihat disini kita cuma dikasih tunjuk dua traffic channel yaitu direct sama page search bisa dilihat bahwa tanggal 3 misalnya tanggal 3 ini terlihat lebih banyak yang daerah tanggal 4 juga lebih banyak yang daerah tapi tanggal 5 itu 50-50 lah dan main gitu ternyata ada yang page juga gitu artinya apa artinya kita udah bisa melihat mana sebenarnya channel yang paling efektif di tiap tanggal-tanggal ini sehingga kita juga bisa melakukan analisis dan evaluasi next step-nya apa nih kalau lebih banyak yang direct lebih banyak yang page search gitu gampangnya kayak gitu teman-teman ini 3-9 April untuk source medium disini ada yang dari seperti ya apa namanya cost per click gitu ya direct juga ada yang dari Bing ini bisa juga dimasukin ke Bing itu juga mesin pencari ya teman-teman ada juga ya sifatnya dari Parker atau affiliate mediumnya tapi kalau lihat disini kita cuma punya 2 direct sama Google cost per click yang bisa kalau di bawah lagi ini ada lagi namanya active user untuk dari Google merchandise tadi selama 30 hari terakhir ada kurang lebih 51.000 active user dan dia akan masih grafik dari telah ukur tanggal ya 12 Maret sampai tanggal 9 April kalau lihat disini kita bisa lihat trennya sebenarnya salak nan ya teman-teman salak nan selama 30 hari terakhir jadi 51.000 gitu tapi di 7 hari terakhir ada peningkatan sedikit nih ternyata gitu artinya apa mungkin jangan-jangan ya kita bisa pakai tren-tren misalnya di Indonesia orang-orang udah mulai pending gitu karena habis keusian segala macam jadi dia akan lebih aktif kalau misalnya udah tanggal-tanggal gajian nah user retention ini yang sebelah kanan ini ini adalah perbandingan antara tanggalnya misalnya 26 Februari sampai 4 Maret itu ada 100% orang ada 10.000 habis itu mereka balik lagi atau dua kali visit gitu ya itu ada 49 ibaratnya tuh orang yang sekali datang itu ada 10.675 tapi yang datang lebih dari sekali itu ada 49 artinya kalau retention ini makin lama makin gede angkanya makin bagus tapi kalau dikit artinya ya set kita itu tidak menarik gitu ya buat orang datang lebih dari sekali gitu nah ini juga dikasih lihat di bagian ini masih bagian home artinya masih overview ini ada namanya session by device gitu ada mobile disitu ada desktop atau PC itu ada tablet ini udah enak banget hatinya kita bisa tahu oke paling banyak dimana oh mobile itu ada 49% desktop ada 49% jadi mobile dan desktop bisa jadi tolak over kita ketika kita memakan aktivitas mataran harus website friendly harus mobile friendly Google nah session by country kalau Google ya namanya di US ya masih banyak dari US yang berkunjung kita session-sessionnya disini juga ada user by time of the day makin warnanya gelap itu artinya makin banyak user yang ngunjungin di waktu tersebut gitu teman-teman jadi misalnya ini hari Minggu tanggal berapa sih hari Minggu lupa lah itu di jam 12 AM ada 253 user jam 12 pagi jam 12 pagi itu artinya pagi-pagi buka malam maksudnya nah disini kita bisa lihat kapan kunjungan paling banyak sehingga kita bisa memfokuskan aktivitas marketing kita ketika kunjungan itu paling banyak jangan di pas kunjungan lagi sedikit di waktu-waktu yang sedikit ini tuh teman-teman nah disini juga ada nih page view-nya dari mana ada home google redesign lifestyle firmware nah ini karena google analytics itu bisa ditempel di setiap alaman dia akan kasih tau oh ternyata yang ngunjungin bagian home doang gitu ya yang namanya juga klik home doang klik sekali itu ada 11 ribu gitu ya page view-nya terus habis itu kalau ngunjungin bagian google misalnya page redesign lifestyle hardware oh ada 7 ribu kita bisa ngeliat mana yang paling sering dikunjungin mana yang paling kurang dikunjungi gitu dan ini yang terlihat di home doang tapi disini kita juga bisa customize dashboardnya tadi yang tadi dilihat teman-teman depan sini aku gak akan terlalu jauh ya aku cuma mau ngeliatin ini reportnya juga bisa real time secara overview dan balik lagi kalau overview real time itu ya balik lagi kita harus sering-sering lihat ya ini ada yang per menit ada yang per detik disini bisa dilihat gitu ada yang kita bisa pecah based on audience jadi kalau teman-teman mau bikin segmenting targeting positioning bisa masukin kesini kalau udah pernah pakai google analytics ya jadi disini ada user ini dari tanggal 3 ini harus diganti ya tanggal 3 sampai tanggal 9 itu ada berapa user gitu ya dibandingkan select matrix yang lain misalnya select matrixnya aku tadi ngomongin average session duration nah ini user dibandingkan dengan average session duration artinya apa artinya misalnya di tanggal berapa di di tanggal 4 gitu ya tanggal 4 April itu ada 2.368 user nah sessionnya atau spending time-nya dia itu di website kita di website google merchandise itu 3 menit 13 detik habis itu udah selesai keluar tapi untuk di tanggal 4 ternyata apa namanya average session duration nya di 2 menit 31 detik tapi jumlah user nya yang datang itu meningkat 3.900 gitu ini data-data yang bisa kita pakai juga kapan user itu menghabiskan waktu lebih lama kapan user itu akan datang lebih banyak dan ini bisa diselek-selek juga page view page session gila macam ini enaknya dari google analytics kurang lebih kayak gitu dulu aku balik ke slide ini aja teman-teman itu salah satu tool analytics yang menurutku paling mudah untuk dipajari dan cukup lengkap juga kalau kita mau serius mendalami dunia sepertinya pemasaran e-commerce digital dan juga social media aku next dulu ya nah ini untuk gambaran gedenya teman-teman kalau kita balik ke marketing panel kasarnya kayak gini pokoknya kalau si attention itu semua yang berhubungan sama views impression share engagement rate ini udah bisa antar attention kalau interest itu udah masuk orang-orang yang tertarik jadi gak cuman lihat-lihat doang gak cuman windows shopping doang tapi udah ada aktivitas yang dilakukan bisa aja dia nge-klik bisa aja dia visit website kita gitu nah desire atau keinginan untuk membelinya lebih kuat artinya udah ada yang add to cart udah ada yang jadi list atau nanya-nanya makanya makanya masuknya nah kalau action ini gak masuknya conversion rate gitu satu lagi kalau bisa dimasukin adalah customer acquisition cost gitu teman-teman ini kalau mau dibanding-banding supaya kita bisa tahu mana marketing panel yang bisa kita fokusin dulu gampang ya kayak yang pernah sampaikan sebelumnya pokoknya semakin banyak yang lihat asumsinya atau hipotesisnya akan semakin banyak yang convert gitu tapi itu bisa berlaku kalau kita memahami funnel-funnel yang lain untuk dioptimasi juga ada gak sih mas oman yang aware sedikit tapi penjualannya banyak oh ada masih ada contoh paling gampang adalah barang atau barang-barang mahal mungkin orang-orang yang aware bahwa itu barang-barang gak banyak tapi conversionnya cukup tinggi artinya apa artinya barang-barang mahal ini bisa jadi berhasil membangun yang namanya brand image yang cukup oke sehingga retention atau orang-orang beli lagi itu tunggu gitu kayak misalnya mobil Ferrari pasti orang yang tahu mungkin banyak tapi gak sebanyak orang tahu mobil Toyota misalnya gitu ya tapi orang yang beli Ferrari itu kalau dihitung itu mungkin ya mungkin ya retention lebih banyak daripada pembeli baru gitu jadi mereka mainnya di retention gak harus banyak orang tahu atau gak harus banyak orang itu apa yang paham gitu tentang Ferrari tapi memang dia spesifik banget punya niche market nya mas masuk niche market itu market yang sangat amat spesifik yang mau mereka tasar supaya conversion rate tinggi gitu jadi biasanya yang brand-brand luxurious ini dia gak terlalu fokus ke attention tapi dia fokusnya ke interest sama desire aja terus bikin orang pengen langsung beli gitu bukan bikin orang melihat-lihat doang maksudnya orang pengen langsung beli gitu teman-teman kalau teman-teman tahu tas Hermes bilangnya Hermes tas Hermes itu gak bisa sembarangan orang tiba-tiba beli gitu jadi dia menciptakan interest sama desire nya dengan hanya ngasih bukan ngasih akan bisa beli tas Hermes ini kalau dia ada listnya di stalku gitu jadi misalnya dia pengen beli hari itu gak bisa dia harus nunggu berapa hari atau berapa bulan atau berapa tahun untuk seri-seri tertentu nah creating scarcity atau kelangkaan atau eksklusivitas itu bisa meningkatin interest sama desire mungkin gak bisa meningkatin attention segede kalau kita jual barang murah tapi setidaknya dia bisa meningkatin interest sama desire itu yang bisa dijadikan take point ya teman-teman tapi baik-baik presidenya adalah marketing panel secara umum makin gede orang yang melihat makin banyak orang yang melihat makin gede orang yang akan beli atau yang banyak akan makin banyak nah ini sekarang kita coba bandingin marketing panel sama customer journey aku bayanginnya kita ngebandingin posisi kita sebagai marketer versus posisinya salon konsumen misalnya contoh di bagian awareness ini konsumen itu yang atas awareness findability reposition conversion di bawahnya ini kita sebagai marketer yang melihat dia akan melihat atau tahu kita itu dari mana aja atau brand kita dari mana aja nah untuk awareness sendiri biasanya journey ini dari sisi konsumen akan masuk ke content marketing dulu dia akan melihat dari konten-konten kita dia akan melihat kita dari akibat marketing dia akan melihat kita dari dealboard dia akan kita dari majalah dia akan melihat atau tahu kita dari word of mouth dari sini dulu nih journey paling awal adalah awareness findability setelah dia tahu misalnya oh iya ada namanya misalnya binar akademi tapi dia nggak tahu nih isi binar akademi itu apa ada servis apa aja terus dia cocok atau enggak nah masuklah ke findability ke search itu biasanya akan masuk ke media organic search cek-cek di google cek-cek di google map cek-cek di dps misalnya kalau pengen tahu nah kalau dia tahu habis itu dia akan masuk ke riset oke udah tahu nih ada si binar akademi di gsd tapi isinya apa sih atau hal-hal update apa sih dari binar akademi masuklah di riset nah disini namanya reputation artinya orang ini sedang mencari reputasinya dari brand produk atau jasa itu supaya dia yakin gitu ya kalau dia beli emang itu sesuai sama kebutuhannya dia makanya dia harus banyak baca artikel banyak lihat review gitu kan lihat social media nah kemudian dia risetnya itu udah dilakukan udah cukup comprehensive juga nanti masuk ke journey namanya conversion gitu artinya dia udah ada desire tinggi banget nih desire tinggi banget untuk beli nah disini kita sebagai marketer tuh udah harus nyediain wadah atau media pembelian kita bisa kasih atau bisa pakai website sebagai channel pembelian bisa namanya online booking juga bisa online booking tuh gak harus di website bisa aja di website yang lain gitu ya atau kita kerjasama-sama kolaborasi platform lain gitu bisa bisa juga purchase dia app gitu ya mobile application maksudnya bisa juga dia install purchase artinya datang ke tokonya langsung gitu ya terus habis itu dia ngecek-cek langsung udah tinggal bayar atau bisa juga via salesperson atau kayak team salesnya atau bisa melalui marketing material juga nah habis itu kalau dia udah coba beli terus ini asumsinya dia puas gitu ya ada namanya fase loyalty loyalty artinya dia menjadi konsumen yang puas yang beli lagi yang akan ngebantuin kita menyebarkan brand produk biasa kita ke orang lain minimal orang sekitarnya gitu minimal nah habis ini dia masuknya ke tahapan sebagai customer ya akan masuk ke advokasi dia akan jadi advokatnya kita dia akan jadi ambasadornya kita lah gitu pasti kita punya orang-orang yang suka nawarin produk gitu ya padahal dia kagak dibayar sama brand itu gitu kan pokoknya dia rekomendasi kalau beli healthcare misalnya beli aja yang merknya Samsung contoh ya atau lu mau beli HP beli aja yang merknya Apple padahal dia gak dipayar sama Apple buat melakuin itu gitu kan ya karena balik lagi dia ngerasain si manfaatnya tadi dia pengen orang lain ngerasain itu juga jadi dia melakukan tadi word of mouth secara kensi jadi ibaratnya kalau tadinya dia adalah yang menerima word of mouth sekarang dia menjadi agentnya informal agent untuk menyebarkan word of mouth itu kalau kitanya sebagai marketer itu udah bisa menyediakan tadi konten marketingnya oke terus benar-benar pas dia beli ini barang produk atau jasa beneran berguna banget buat dia gitu nah dia baru bisa memberikan jasanya untuk nyebarin produk kita secara gratis gitu nah disini bentuk-bentuknya kita bisa ngebantuin apa namanya orang ini gitu ya atau kita bisa dapetin advokasi ini kalau misalnya kita ada layanan post-purchase gitu biasanya kan ada after-tel service kalau teman-teman pernah beli barang elektronik biasanya ada garansi gitu ya ada apa namanya kalau mobil itu fair part gratis kalau misalnya berapa tahun pemakainya jalan macam nah itu namanya post-purchase kalau kita bisa ngasih post-purchase experience yang oke biasanya orang akan jadi plus poin untuk disebaring ke teman-temannya atau orang sekitarnya nah itu juga experience expectation personality artinya apa ya minimal kita bisa memenuhi expectasinya dia ibaratnya kita kan kemarin sempat belajar yang namanya perceived value atau perceptual mapping nah itu adalah bentuk kita mencoba menganalisis ekspektasinya calon konsumen gitu ya kalau misalnya menurut konsumen kita adalah sebuah brand yang murah dan misalnya kita gila makanan yang murah banyak enak dan pas dia beli dia merasakan itu murah banyak dan enak nah itu artinya udah minimum requirement menunjukkan ekspektasi kalau itu bisa menunjukkan ekspektasinya dia dia akan datang lagi dia akan membantu kita jadi tadi formal agent untuk menyebarin ke teman-teman gitu jadi expectation perceptuality ini emang agak tricky tinggal gimana caranya kita memposisikan si perceptual mapping tadi itu beneran setelah orang kebeli itu beneran sesuai dengan harapan kita kalau kita memposisikan diri adalah sebagai brand pakaian misalnya pakaian yang paling up to date terus juga misalnya bahannya paling kualitasnya bagus terus juga harganya masuk akal nah ketika orang beli itulah yang beneran dia tangkap jadi persepsi yang kita bangun sesuai dengan persepsinya konsumen kalau gak sesuai atau kita salah menargetkan konsumen atau profiling konsumen ya jatohnya udah bukan word of mouth udah jatohnya bad review gitu ya dan aku pernah bilang kalau misalnya kita dapet review yang selek banget dan udah terlanjur viral kita harus nambahin dengan 4 good review atau 4 good news yang itu cukup air sebenarnya gitu nah social post ini bisa dikategorikan sebagai OGC sebenarnya jadi social content ibaratnya dia sebagai yang beli dia akan nge-post gitu ya atau bikin konten dari barang yang atau jasa yang dia pakai nah kemudian kita bisa pakai itu sebagai senjatanya kita as a marketer untuk emphasize lagi masuk ke funnelnya awareness gitu jadi kita bisa create content tadi itu untuk dibungkus ulang dan orang-orang lain itu oh iya ada yang udah pernah beli dan orang puas harapannya kalau udah ada banyak orang yang puas atau punya experience ya oke fasenya itu udah gak lama-lama lagi dari awareness sampai ke conversion gitu ya nah itu yang bisa dilakukan di experience untuk setelah orang itu beli kita juga bisa nyuruh dia review bisa bikin blog yang isinya testimoninya dia kurang lebih kayak gitu kalau brand udah sampai di level loyalty biasanya akan lebih mudah ketika balik lagi ya launching produk baru itu akan lebih gampang penetrasinya ke market atau lebih mudah untuk expand market gitu nah untuk sampai ke loyalty ini sendiri atau di bagian advokasi order sisi konsumen emang butuh waktu sih teman-teman jadi start small aja dulu kalau MRI kita akan terbatas baik lagi kalau bikin sendiri brand produk atau jasa yang penting kita udah punya 1-2 orang yang puas banget sama produk jasa yang kita tawarkan dapetin dapetin itu dulu baru kita bisa expand marketnya gitu ya teman-teman karena kalau kita mau sustain di dunia bisnis minimal dunia kerja juga ya baiklah kita punya kredibilitas advokasi ini adalah salah satu bentuk bahwa orang itu percaya sama kita kita tuh kredibel di matanya mereka perlep kayak gitu sampai sini ada pertanyaan dulu tidak teman-teman semuanya ini kayaknya gak nanya karena serius banget ya apresiat loh kalau teman-teman sangat amat serius terhadap dunia matrix ini belum ada oke belum gak apa-apa kalau belum aku tinggal lanjut lagi aja oke aku lanjut dulu kalau emang belum ada kalau ada di chat aja dulu ya atau boleh raise hand atau boleh open mind nah disini adalah cara ngitung matrix pemasaran jadi kalau tadi kita dengan asumsi dibantuin sama tools analytics jadi kita udah tau hitungannya karena ada sekarang kalau kita gak pake tools gimana caranya misalnya duh susah banget sih pake tools jadi kita coba hitung sendiri gitu nah disini matrix yang paling sering dilihat dan dihitung itu adalah customer acquisition cost berapa duit yang keluar untuk dapetin satu customer itu aja ya nah disini tipe-tipe customer itu untuk gojek adalah orang yang booking perjalanan terutamanya jadi kita harus punya definisi dulu nih apa yang disebut dengan customer apakah orang itu tadi kalau di gojek adalah yang booking gitu ya kalau tokopedia adalah pengunjung yang beli produknya itu adalah customer tokopedia kalau misalnya dari sisi seller itu kan dari sisi pengunjung untuk beli ya kalau dari sisi seller berapa banyak orang yang daftar diri punya akun tokopedia seller karena tokopedia seller itu buat aktifasinya emang harus serifikasi data diri jadi tokopedia itu punya dua jenis konsumen ya teman-teman ada yang konsumen langsung yang beli barang di tokopedia ada yang seller atau penjual nah itu dua jenis konsumen tokopedia kalau misalnya kita bisa kalau teman-teman tahu kita bisa itu ada website buat kita berbagi ya semacam crowdfunding gitu ya nah disini dia nyebut customer itu adalah user yang berdonasi untuk pertama-tama gitu ini warna samping rumah ini kita coba gak cuma digital aja sebenarnya warna samping rumah ini pebeli yang pertama kali beli di warung berarti orang baru yang gak payah kita lihat lah gitu nah disini kita udah harus bisa ngitung biaya yang keluar kenapa kita harus bisa ngitung kita harus tahu juga nih biaya yang keluar itu worth it gak sih sama jumlah duit yang masuk karena lagi at the end of the day semua itu harus ROI atau return on investment nya tinggi jadi semua itu harus ROI nya tinggi gak boleh minus harus bisa plus gitu itulah fakta yang ada di lapang di guyur oleh lautan fakta nah sekarang kalau kita ngomonginnya di dunia digital marketing tadi kan ada metrics-metrics ya dan kalau teman-teman sadari kalau di analitik itu misalnya kita gak naruh barangnya atau gak naruh transaksi di sana di website kita dia gak akan munculin CAC sehingga yang akan dimunculin adalah cost per click dibandingkan conversion rate nah conversion rate ini bisa jadi talk over juga berapa customer acquisition cost kita jadi cara ngitungnya kalau yang tadi ini adalah total biaya yang dikeluarkan per jumlah customer ini bisa dipakai buat dunia digital maupun konvensional yang di sini ini bisa dipakai di dunia digital kalau kita emang belum tahu metrics atau belum cater gitu ya metricsnya selesai ada CPC yaitu biaya diperlukan buat satu klik satu link klik dan CR ini conversion rate adalah presentase orang yang melakukan action setelah melihat halaman tersebut setelah diperlukan setelah tersebut gitu setidaknya walaupun kita gak tahu berapa yang beli at least kita tahu berapa duit yang kita keluarin buat dapat satu pengunjung baru misalnya gitu kurlup kayak gini teman-teman kalau bingung boleh ini ya boleh aku next dulu nah ini aku ada satu sadikatus boleh di kolom chat teman-teman kira-kira CAC-nya berapa untuk produk A ini silahkan aku kasih waktu mungkin lima menit kali ya untuk ngitung CAC-nya produk ini nah soalnya dengan uang satu juta rupiah ada seratus orang yang klik iklan A gitu ya dari seratus orang yang klik tadi ada dua orang kira-kira customer acquisition cost-nya itu berapa teman-teman silahkan silahkan di hitung-hitung coba teman-teman aku tunggu ya jawabannya dicat terima kasih bari nunggu tadi ya ini rumusnya adalah cost per klik atau total biaya kalau misalnya nggak cuman cost per klik dibandingkan jumlah customer yang beli itu ada yang udah tau CAC-nya 10 ribu CAC-nya oh oke mungkin aku ini agak ini jadi CAC itu sama dengan CAC yang Mbak Mitra maksudnya jadi CAC itu ya cuman trans atau sebutan aja tapi ya jadi berbayar nggak apa-apa thanks for trying mau nyoba lagi juga nggak apa-apa CAC 10 ribu PC aja oke ada yang punya jawaban lain dulu atau mau jawab lagi juga bisa diketik aja teman-teman berapa CAC-nya produk A ini atau kasarnya berapa duit yang harus dikeluarkan oleh produk A untuk dapetin satu konsumen yang beli yuk ada lagi yang mau jawab jawab ayolah teman-teman masih ada waktu hitung-hitungan matematika nih teman-teman semua kalau dalam dunia digital marketing atau dunia kemasaran ini yang penting ya ada lagi kira-kira nggak ada ih parah masa nggak ada sih perlu perlu di jelasin lagi nggak kira-kira 500 ribu oke ada lagi jawabannya selain 500 ribu Mbak Riza nontek rumusnya lagi kan oke ini rumusnya atau ini juga bisa ya bisa ini bisa ini nontek rumusnya lagi udah nyanpe CAC-nya 500 ribu oke ada jawaban lain 500 k eh sama aja sih sama aja 500 ribu oke ada lagi kira-kira 500 ribu oke 500 ribu oke ada lagi nggak ada udah cukup 500 ribu udah ya kalau 500 ribu udah nggak ada aku coba reveal jawabannya ya jadi sebenarnya yaudah untuk dapetin satu konsumen baru itu butuh biasa 500 ribu rupiah teman-teman sekarang pertanyaan berikutnya ini boleh jawab di kolom chat ya apa faktor yang menyebabkan 500 ribu ini worth it dan apa faktor yang menyebabkan 500 ribu ini tidak worth it untuk keluar menurut teman-teman tulis aja kayak 500 ribu kayaknya kegedean deh nah kenapa teman-teman bisa bilang itu kegedean atau 500 ribu wajar-wajar aja kira-kira menurut teman-teman kenapa kayak nggak worth it cuma dapet 2 pelanggan jadi oke menurut teman-teman worth it nggak karena cuma 2% oke oke ada lagi ya oh karena cuma 2% emang harusnya berapa persen kalau yang jawabannya 2% karena hanya terjual-jual dari 100 view atau click oke nggak salah sih dari 100 view atau click oke ada lagi jawabannya ada yang bilang ini worth it nggak kalau iya bisa worth it atau syaratnya ini jadi worth it ketika apa teman-teman kalau semua bilang nggak worth it nggak apa-apa sih sebenarnya nggak apa-apa kalau semua bilang nggak worth it oke nggak ada lagi nih bisa worth it kalau jualan properti harga produk harus mahal banget oke apalagi worth it jika harga jualnya mahal oke clear oke aku coba tanggapi dulu ya iya betul jadi ini akan tidak worth it sebenarnya bukan masalah compression rate kita akan menjadikan itu masalah ketika benchmark ke tempat lain itu bisa tempat lain kok di atas 2% semua tapi akan jadi nggak masalah kalau tempat lain itu 1% bisa kita coba banding-bandingin lagi jadi marketing atau masalah harus ada banding-banding nah misalnya ternyata budget 1 juta ini untuk dapetin 100 orang yang klik bukan A gitu ya untuk produk yang harganya murah emang nggak worth it produknya harganya cuma 2.000 rupiah gitu ya jadi kan untuk dapetin 2.000 rupiah ngeluarin duit 500.000 iya bonco 498.000 gitu jadi balik lagi kita harus ada pembandingnya dulu untuk worth it atau nggak ngeluarin itu gitu itu juga kalau misalnya barang yang mahal banget gitu ya misalnya tadi properti properti harganya 100 juta ngeluarin 200.000 cinta ya cinta ya masih bisa jauh banget baik modal Mas Mahi ini udah kayak nge-state dia harus mahal banget kalau nggak mahal ya lagi akan besar nah perbandingan-perbandingan ini yang harus teman-teman pahami juga kita harus bisa bandingin sama industri yang sejenis kita juga harus bisa bandingin sama budget dan skala bisnis dan pastinya harga jual produknya itu tadi gitu teman-teman jadi semua jawabannya relatif ya nggak ada yang salah nggak ada yang benar selama tahu teorinya salah bisnisnya gitu sampai sini clear dengan segala term penyebutan-penyebutan tadi dari matrik dan segala macamnya kalau kulihat-lihat sih teman-teman nggak ada yang nanya berarti udah pada ngerti ya mantap kalau ada yang nanya aku anggap ngerti ya kalau ada yang nanya baru aku anggap gitu teman-teman oke nggak ada nih nggak ada kalau nggak ada kita udah ada Q&A cepat kan Q&A-nya ayo kita bisa mulai Q&A kalau nggak ada Q&A aku yang nanya balik ke teman-teman gimana paksawan paksawati oke oh kalau return on investment itu apa maksudnya ya maaf oke jadi return on investment sebenarnya nama lain dari customer acquisition cost tapi sifatnya udah satu company ibaratnya yang dikeluarin tuh atau yang dihitung biayanya udah bukan biaya iklan lagi mas Manaro tapi investasi misalnya investasi apa investasi biaya produksi dimaksudnya terus juga investasi biaya gedung biaya sewa jadi semua biaya yang kita keluarkan dan sifatnya itu investment kemudian kita bandingin sama uang yang kita dapet gampangnya gitu mas Manaro nah nanti itu kita kalikan 100% kak terumur tadi manjur nggak jadi ini kak Manaro dulu ya misalnya ternyata untuk biaya bikin gedung itu 100 juta terus buat biaya produksi barang 100 juta terus untuk biaya bayar karyawan 100 juta 300 juta gitu kasarnya ya biaya iklan 100 juta gitu 400 juta dan duit yang didapet itu kan bisa dihitung sebagai revenue ya terus duit yang didapet itu harus lebih dari 400 juta gitu Manaro nah pertanyaan berikutnya berapa lang pasti sebenarnya duit yang harus dapet 400 juta itu idealnya supaya kita nggak rugi itu tergantung tipe bisnisnya tergantung tipe konsumennya kalau ini salah satu konsumen dipisi ya kita bisa dapetin itu sekepat mungkin kalau kemarin support bisnis sebelumnya itu bisa hitungannya harian sampai mingguan kita bisa dapet konsumen konsumen tadi untuk beli gitu jadi berarti kita keluar hormonal dide kita tahu konsumennya siapa kita tahu mereka berapa banyak yang akan beli jadi keuntungan jadi keuntungan betul 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 sekali gitu jadi kita tahu misalnya kita tadi keluar duit 400 juta gitu ya tapi kita bisa dapetin uang 500 juta yaudah ROI-nya adalah 500 dikurang 400 itu kan 100 juta ya dibagi modal kita tadi 400 berarti 25% selama ROI itu positif aku ya menurutku itu bagus selama hitungannya positif Kak tadi manjur enggak Kak Nuri boleh dielaborat dulu enggak maksudnya manjur ini gimana boleh kan tadi rumus itu dibahas maaf minta rumus ya ini ya contohnya ini kah salah takut nah ini kan berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk dapet konsumen baru nah karena aku pernah gagal ya di topet dengan perplik kayak gitu nah kalau pakai rumus ini teh manjur enggak manjur buat apa nih karena rumus ini cuma ngasih tahu kita secara ngitungnya doang Kak Nuri tapi enggak ngasih tahu kita cara berhasilnya kebayang enggak ya dia itu cuma ngasih tahu kita ini lagi benar atau salah kalau misalnya CAC-nya ketinggian menurut kita salah enggak nah kalau misalnya salah kita harus cari cara gimana biar itu turun CAC-nya gitu ya jadi ini kalau dibilang rumusnya benar benar tapi rumusnya itu manjur untuk ngebantuin kita meningkatkan performa bisnis ya tergantung cara kita mandang tadi persepsi ya tadi kan ada yang bilang CAC ini nih hasil 500 ribu Kak Nuri ketinggian ketinggiannya kalau apa kalau kita jual barang harganya misalnya 5 ribu tapi akan oke kalau kita ngejual barang harganya 500 juta kita lagi berlaku nah itu Kak Nuri yang harus kita pahami soalnya kalau kita balik lagi ngomong konteksnya ke Tokopedia Ad itu juga berlaku di Tokopedia Ad itu kita kan sebenarnya keluar duit ya buat iklan tapi di luar itu pun kita juga keluar duit misalnya kalau aku jadi reseller aku harus beli barangnya dulu jadi aku tuh harus calculate duitnya si iklan tadi untuk perlu ngitung CAC ya duitnya iklan tadi ditambah modalku untuk beli barang lagi terus udah aku tambahin total biayanya aku juga harus ngebandingin sama jumlah penjualan yang aku terima gitu nanti kalau dibandingin atau dikurangin ya bahasanya misalnya total jumlah penjualanku itu 100 ribu dikurangin biaya iklannya cuma 3 ribu gitu ya terus harga modal barangnya misalnya 50 ribu berarti aku masih untung gitu baik lagi ini angka hanya menunjukkan kita ini lagi di jalan yang benar atau tidak gitu kan Nuri semoga bantu dan satu lagi kalau misalnya kita mau masuk iklan atau ads di marketplace minimal yang organiknya itu udah jalan gitu kan Nuri organiknya jalan itu dari mana dari riset at the end of the day semua itu akan berujung di riset gitu semoga ngasih gambarannya atau perlu dikasih contoh lagi kan Nuri apa kenapa oke ini aku kasih contoh ya ini ngebayangin ntar aku coba ini kan otokopedia Nuri ini aku kasih tips and tricks dulu ya di tokopedia oke ini tokopedia saya Nuri nah di tokopedia ini yang pernah aku lakukan karena aku kan gak punya tim produksi ya saya Nuri aku gak punya tim produksi jadi aku tuh ya aku lebih tepatnya riset gak riset jadi aku beli dulu barang nanti habis itu aku kalau ada yang beli aku kirim gitu tapi kan kalau riset ingat di riset apa di riset adalah harga barang yang kita beli tapi kalau mau riset terserah kategorinya kita pilih aja misalnya kategori chopper ini dapur chopper ya kan ini aku aja di sekilas aja nah disini ini kan akan muncul banyak banget pilihan chopper ya kan nah disini akan muncul banyak pilihan chopper disini juga harganya variatif walaupun sama-sama chopper hal pertama yang aku lakukan ketika udah ditampilin kayak gini adalah satu aku jangan pilih paling sesuai aku harus pilih harga terendah kenapa? karena aku harus beli barangnya Nuri habis itu aku jual lagi dong harus jual lagi dengan margin yang tadi 25% misalnya ini ada mini speedy chopper blender tangan tarik ini 10.500 harganya berarti kan at least kalau aku beli modal pertama aku ada 10.500 nah kalau aku mau jual 25% minimal 13.000 lah aku jual cara kedua setelah aku tahu barangnya kan aku bisa klik nih barangnya oke klik barangnya adalah apakah blender ini ada lagi yang lebih murah sampai aku dapetin keyakinan bahwa itu udah paling murah baru aku beli gitu nah misalnya ini udah paling murah ya ngeri oke anggap lah ini udah paling murah segala macem oke juga bisa aku markup ke harga 25.500 pertanyaan berikutnya adalah apakah ada orang yang beli chopper di harga yang lebih mahal yang sama persis tapi harus sama persis di harga yang lebih mahal dan harganya itu 12.500 nah sekarang kalau kita lihat disini ya Nuri tadi kan aku udah coba sortir ini ada harga terdah nah disini oh ternyata ada yang jual 9.900 gitu ya ada yang jual 9.900 kita juga lihat 9.900 10.000 gitu pertanyaannya masih ada yang mau beli gak kalau harganya aku naikin gitu dulu ya ini analisis sederhana oh ternyata ada nih yang beli di harga 12.000 tapi cuma 90 kalau di harga 11.000 gimana oh ternyata masih ada yang beli nih 25 30.500 30.500 nah karena pertanyaan berikutnya sebagai orang yang mau berjualan gitu ya dan seperti reseller kayak aku mau gak aku nurunin margin jadi aku cuma naikin harga 11.000 misalnya 90% untuk dapetin crowdnya dulu artinya untuk dapetin pembeli-pembeli baru dulu supaya terbangun yang namanya trust gitu ya yang penting kita dapet review kalau review kan tadi maksudnya kebagian ini nih experience gitu yang penting orang banyak yang review nah baru aku nanti naikin harganya nah itu secara organik dalam artian kita men-search semua ini manual gitu ya terus kita contoh juga caranya mereka jualan harganya berapa dan yang aku contoh itu kalau udah menentukan barangnya gak cuman foto doang Mbak Nuri tapi apa sekarang aku ambil contoh ini nih ada namanya multifunction foot chopper prosesor blender gitu ya yang aku contoh bahkan desainnya dia ini gambar ini dari logo terus ada foto terus ada fitur-fitur ini aku tiru semua Mbak Nuri aku tiru semua jadi ini aku kasih contoh gambaran Oman ala-ala ini tokoku Mbak Nuri sebenarnya barang-barang yang dijual di tokoku ini itu tuh sebenarnya banyak yang dijual tapi aku tuh kan harus beda ya karena reseller berarti kan barang yang aku jual tuh juga di tempat lain ada yang dijual dong gak salah nah disini kalau dilihat disini aku pakein apa namanya foto-fotonya tuh dalam lokasi terangan ada lokal ada harga ada kuantiti nah kayak gini-gini semuanya aku samain gitu biar orang kalau dateng kesini udah yakin kan manusia tuh visual ya oh iya ini legit banget tokonya itu strateginya jadi benchmarking ke kompetitor atau ke toko-toko yang udah gede supaya kita walaupun sebagian reseller itu ada barang yang laku ketika barang yang udah laku kita bisa naikin harga gitu biar gak buang dan disini kondisinya aku belum nge-clans itu hasil riset aja gitu makanya aku bilang riset-riset dan riset maksudnya tuh kayak tadi kita riset harga termurah kita cek harga modal kita semua kita hitung terus kita cek lagi gimana caranya barang ini biar laku terus juga kita cek lagi kita mesti jualan ke siapa berapa lama habis itu kalau semua udah jalan udah mulai laku gitu ya terus kita mau nge-boost penjualan ke performannya baru kita pakai iklan gitu karena iklan itu hanya senjata terakhir aja gitu Kak Nuri semoga gak buncok lagi kalau mau jualan lagi berapa lama terlalu pertama banget ya Bapak 3 bulan jadi tadi itu aku settingnya 3 bulan untuk dapat pembelian pertama gitu tapi setelah 3 bulan ya cepet aja tiba-tiba ada yang beli 10 visir tiba-tiba ada yang beli 5 visir sama-sama ya tiap bulan ada gitu itu usah gak sih misalnya kita ngambil foto kan aku pernah coba kalau kita gak beli di Alibaba tuh ya bisa dibawa kita bisa beli dari Alibaba untuk masuk ke Indonesia kita jual lagi di dalam gitu kita ambil foto mereka kita edit ya Kang Oman kan terus misalnya kita tambahin apa gak usah foto produk asli kita gak usah foto ulang gitu itu kita kata hak cipta gak sih nah gini gak sih ini yang mana-mana aja kan ya iya yang mana-mana aja toh itu juga foto-fotonya aku ambil dari toko yang aku beli terus habis itu aku tambahin di gitu iya gitu kan semoga cukup bantu akhirnya ada lagi teman-teman pertanyaannya dan ingat hitung-hitungan itu penting ya teman-teman biar kita gak rugi CAC itu penting karena apa karena kita pengen tahu biaya yang kita keluarin buat 20% satu konsumen artinya apakah itu worth it atau tidak dan disini kalau dunia digital marketing ya biaya ikan dimaksud ya tapi kalau dunia lebih luas lagi itu total biaya bener-bener total ya total biaya marketing berapa biaya produksi berapa biaya produksi berapa terus saat itu dibagi jumlah customer jadi gak cuman new customer tapi dibagi jumlah customer gitu apakah worth it terus habis itu bandingin sama revenue nya kita gitu ya teman-teman oke ada lagi teman-teman di Q&A ini yang ingin dianyakan oh ini ada Mas Wahyu ya berarti pinter-pinter kita promosiin produk kita dong kak itu ya tapi untuk bisa pinter-pinter kita kita harus banyakin riset ngebandingin dengan yang sejenis ngebandingin dengan yang tidak sejenis dan filter-filter dari sisi biasanya kalau aku ya harga kualitas produk fitur produk dah terus habis itu baru kita bikin perceptual mapping ya habis itu baru kita set strategi marketingnya baru kita eksekusi habis itu evaluasi itu berhasil atau enggak karena semua itu sifatnya siklik tau berulang terus ya jangan berhenti kalau misalnya udah berhasil pun tetap masih dia evaluasi kenapa berhasil gitu gue bantu ya Kak Wahyu Pak Mugi jadi yang namanya pinter promosi atau pinter marketing itu adalah hasil dari riset dan evaluasi terus menerus gitu karena hasilnya bisa jadi beda tiap orang itu apa namanya enaknya atau uniknya di dunia-dunia marketing jadi tiap orang itu bisa jualan pastinya itu tiap orang bisa jualan tapi caranya bisa beda-beda benchmarking boleh tapi kita juga harus punya cara kita sendiri di dunia masalah itu teman-temanku ada lagi kira-kira untuk pertanyaan-pertanyaan hari ini enggak ada enggak ada kalau enggak ada isi absensi aja Pak Cipas oke kalau enggak ada aku paling ya kalau misalnya masih ada yang nanya silakan tapi aku as always silakan diisi untuk feedbacknya teman-teman terima kasih buat yang mau hadir hari ini dan kayaknya kita selalu konsisten dengan angka 70-an peserta ya sampai 35 kan dia 30-35 tolong diisi feedbacknya sembari aku tunggu dan kalau misalnya masih mau ada yang nanya boleh banget ya karena di dunia metrics-metrics digital marketing ini tidak ada yang taklek gitu enggak ada yang paling bener enggak ada yang paling tawah karena yang paling bener adalah angka yang kita dapetin atau result gitu result itu cerminat dari effortnya kita gitu teman-teman effortnya kita iklannya udah bener atau belum terus udah sesuai belum profiling target konsumennya terus juga apakah produk yang kita jual ini manfaatnya kita bisa emphasize atau enggak ke dalam target market oke apa nih kak bahannya bisa di-share enggak ya sesuai arahnya kak Elda semua bahannya itu akan di-share ketika selesai sesi di tanggal 12 ya kak Elda tolong konfirmasi iya mas kecuali bahan yang ada untuk referensi penugasan udah saya share di grup ya teman-teman oh gitu berarti ya kalau enggak ada tugasnya ya di-share di-share nanti di akhir iya nanti aja ya boleh sih cuma nanti kita komunikasikan lagi sih sebetulnya karena kan beberapa mentor ada yang minta di-keep dulu gitu di yang lain mentor yang lain ada juga yang enggak mau disebar materinya gitu beda-beda jadi kita pengennya satukan dulu persepsinya gitu biar semua peserta memiliki hak yang sama sebetulnya gitu cuma nanti itu ya kalau tidak tapi pasti dapat kok walaupun enggak kalau Oman udah mengizinkan nanti saya share semua juga ini materi yang aku sampaikan semuanya ada aku cuma ngebantuin di tanamnya aja ya strukturnya aja biar lebih gampang dimengerti kalau masih susah masih bisa nanya gitu jadi buat teman-teman kalau kita dari awal nih recall aja sembari diisi feedbacknya jadi kita belajar dasarnya dulu terus kita belajar profiling konsumennya terus kita juga tahu strategi-strateginya sekarang yang hari ini adalah ukuran keberhasilannya gitu tapi ukuran keberhasilan ini harus ada pembandingnya ya biasanya pembandingnya bisa ke komputer ataupun bisa ke historical datanya kita yang udah pernah ngapain Mas Riki bikin kursor-kursor kayak gitu mas kurang lebih kayak gitu teman-teman nah enaknya ini aku mungkin ngasih sedikit saran juga ya di dunia marketplace itu semuanya terbuka gitu ya aku ngasih contoh kayak misalnya kita pengen tahu data penjualan satu brand gitu ya misalnya aku coba nambil brand apa nih yang official store official store ini official store terdapat juga Colgate Malmoleby nah disini kita tuh udah dikasih data banyak banget yang gratis dan enak ya misalnya kita pengen jualan apa kita pengen jualan sabun terus kita pengen benchmarking ke si Colgate ini omsetnya Colgate tuh berapa sih tinggal ngitung aja harga barangnya dikali jumlah yang terjual disitu kita artinya bisa masih analisis oke kalau kita mau jual harga disini berarti masih ada yang beli gitu tapi kalau kita adalah Colgate kalau misalnya kita bukan Colgate ya jangan disini tuh enak banget di analisis gitu ya terus juga disini kita juga udah dikasih misalnya kita mau lihat Colgate lagi apakah barang yang akan kita jual nanti itu laku atau masih akan laku nah kita cek kompetitor aja yang kita kompetitor terus kita lihat ini ada yang review atau enggak review secara tulisan oh ternyata enggak ada gitu jadi ini agak susah kalau kita mau jualan mobil natural or shit something-something ini kalau kita mau reseller ini karena yang beli cuma 12 yang ngasih rating bintang 5 cuma 1 dan enggak ada yang lebih contoh yang menurutku kita masih punya kesempatan untuk dijadikan reseller ada ya yang jumlah total penjualan itu di atas 100 gitu ya kalau bisa 1000 terus yang hasil reviewnya itu paling update dalam 1 bulan terakhir jadi pasti ada yang beli dalam 1 bulan terakhir ini aku kasih contoh misalnya kalau mobil tahun mandi tapi yang ukuran 1 liter gitu ya terus kita lihat oh ternyata penjualannya 10 ribu nih plus-plus gitu ya yaudah berarti kita bisa bayangin omset dia 670 jutaan tinggal dikali aja 67 ribu gitu ya teman-teman terus habis itu dalam 2 hari terakhir oh ternyata udah ada yang revie berarti kalau kita mau reseller ini kita masih oke masih bisa dan reviewnya masih aman itu contoh yang aku lakukan untuk marketplace gitu tips and tricksnya oke gitu karena marketplace kita bisa jualan apa aja di sana ngetoknya baiknya berapa kak baiknya berapa dulu terus itu bilang untung gak nah ini bagus banget balik lagi kalau kita menggunakan konsepnya CAC ini si customer acquisition cost tadi kita kan harus ngitung biaya yang keluar ini nih nah aku waktu jualan jadi reseller aku udah ngitung biaya aku beli barangnya biaya ongkirnya biaya potongan topetnya biaya appsnya untuk ngejual satu barang itu aku harus keluar berapa sehingga aku harus jual di harga berapa dan kalau pertanyaannya itu adalah sebilang untung atau gak sama ongkirnya yang aku lakukan adalah subsidi silang ada barang yang aku jual untung banget di atas 25% marginnya ada yang aku jual rugi tapi kerugiannya itu masih ketutup sama keuntungan barang lain sehingga barang yang aku jual rugi itu untuk jadi hooknya orang-orang datang ke top hook tiba-tiba itu kayak building awareness dengan nasi diskon super gede kan biasanya gitu perang harga tapi disitu aku ngebikin barang yang lain emang marginal lebih tinggi sehingga kalau total-total at the end of the day masih untung barang yang sama dan untuk ditanya nyetoknya baiknya berapa banyak dulu kak untuk reseller dulu aku ngeriset kurang lebih 50 barang yang aku coba jual dan masing-masing barang aku stoknya 2 pieces tapi aku jual di toko itu masih taunya 20 available pieces nah nanti kalau ada yang beli aku tinggal cek lagi tokonya tempatku beli barang itu atau reseller tadi kalau aku belinya lebih banyak dengan gratis ongkir dan jaraknya dekat dan juga possible aku punya spare waktu untuk kirim barang jadi kalau di Tokopedia itu kalau orang udah beli itu masih dikasih spare waktu buat kita packing masih dikasih spare waktu buat kita pick up itu bisa 2-3 hari nah sekarang barang yang aku beli tadi kan stoknya kurang nih ada yang mau beli 10 tapi aku cuma punya stok 2 nah tahapannya lagi aku beli dulu dengan full rear instant tapi kalau dihitung-hitung harus tetap untung gitu emang banyak hitungannya mungkin nanti aku bisa coba secara aja kata teman-teman kalau emang cepat gitu waktunya di sesi berikutnya cara ngitung-ngitung tadi atau yang udah pernah kulakukan dan masih kulakukan gitu jadi riset tadi itu cuma salah satu cara untuk dapetin barang yang kedua risetnya itu untuk tahu lokasi tokonya itu dekat sama rumah kita atau enggak sehingga kalau ada orang yang tiba-tiba beli banyak kita tuh tinggal jalan aja ke tokonya atau kita tinggal beli aja ke tokonya aksesnya cepat gitu itu strateginya ting semoga cukup ngasih gambaran ya mas menaruh semoga ya kalau enggak pun masih bisa nangis gitu kak oke habis ini ada pertanyaan oh aku juga pernah ini sharing aja aku pernah nyaranin sepukuku itu buka toko di marketplace dan tahu jualannya apa Indomie jualannya Indomie dan Anda tahu apa lagi berikutnya ada yang beli 100 pcs di tokpet gitu beli Indomie di tokpet 100 biji di tokonya dia waktu itu ternyata setelah dianalisis orang yang beli ini lokasinya itu jauh banget waktu itu lokasinya di batem apa jadi asumsinya kita berdua aku bisa masuk ke buku jangan-jangan di batem lagi kurangkan stok Indomie gitu ya sebenarnya prinsipnya yang penting kita buka toko aja dulu seserah mau toko apa dipilih aja barangnya aku nyaranin ke waktu itu adalah barang toko kelontong gitu ya ada beras Indomie tepung segala macem yang semua barangnya itu bisa dibeli di krosiran dekat rumah tapi dia tinggal posting aja di Tokopedia-nya gitu ya di markup habis itu tadi didesain-desain kasih iklan kalau udah banyak yang laku dibus lagi performanya dan sampai sekarang masih laku sih masih laku sih gitu iya silahkan dari mana dan siapa Oh Kanuri ya silahkan Kanuri itu kita jualan kan kita naikin pasti genjau harga kan nah biaya pengungkusan bagaimana gitu dimasukin ke biaya produksi dimasukin ke biaya produksi selamat menikmati ini mas omannya lift ya ada kendala oh ada halo mas iya mohon maaf tadi kalau aku putus internetnya teman-teman tadi aku putus ngga ya pas jelasin pokoknya semuanya harus dihitung Kanuri di awal-awal mau itu biaya iya pokoknya semua biaya yang kita keluarkan di awal itu dimasukin mau biaya belajar biaya bungkus biaya apalagi iklan kalau mau pake tapi aku awal-awal gak pake iklan terus biaya ongkir itu dihitungin semua potongan stockpad potongan marketplace-nya berapa kita hitung semuanya semua jadi emang dunia bisnis adalah it's all about numbers ya guys dari cita marketing juga it's all about numbers Kak ya Kak Mitra ya mau nanya ini menjeleng sampai jempat aja kali ya apa namanya apa namanya kan sekarang lagi banyak nih aware untuk penggunaan teknologi AI ya atau contohnya bahkan saya udah ada baca beberapa artikel katanya ada negara yang udah nge-ban CGPT karena yang kayak akses atau ngancam profesi tertentu kira-kira digital marketing ini bisa tergantikan sama teknologi kayak gitu kira-kira at some point bisa tapi gak semuanya sih gitu terutama di bagian creativity kali ya creativity sama analytics untuk perilaku manusia menurutku ya karena sejauh yang aku pahami AI kan sekarang masih di operate sama manusia nih Mitra from-nya masih dari kita ya kalau kita yang nulis dulu kita mau nanya apa gitu kan kita nulis dulu kita mau nanya apa kita juga mau nanya apa jadi yang dilatih oleh AI terhadap kita sebagai manusia adalah gimana caranya punya pertanyaan yang tepat gitu punya pertanyaan yang tepat supaya muncul strategi yang tepat gitu nah orang-orang yang bisa apa ya misalnya mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang pas gitu ya itu baru menurutku ya yang gak bisa diganti sama si AI gitu selama orang itu masih terus bertanya gitu ya masih penasaran masih terus berkembang gitu Mbak Mitra itu yang gak bisa digantiin AI karena AI itu kan ujungnya saat ini ya belajar dari kita ya kita yang input semua datanya baru dia learning jadi dia hanya learning based on data yang kita input gitu iya sih bener ya cuman ya ada pernah liat posisi gitu kan bahkan kayak software bisa tergantiin sama chat GPT misalnya ada yang mau nanya tentang rumus ini blablabla kayak gitu terus kalau bisa aja tuh kayak misalnya dia analisa data habis itu kayak apa namanya kayak penelitian pasar kan bisa nanya di chat GPT gitu terus yang eksekusi siapa Mbak Mitra? oh iya sih manusia ya selama selama itu masih kita masih ada ranahnya kita ya balik lagi kita harapannya sih tetap belajar ya jangan yang top gitu ya karena AI atau ML automation learning kan adalah otomatisasi proses belajar otomatisasi proses belajar dari database yang di-input gitu sebenarnya kita sebagai manusia juga adalah AI cuman bedanya kita kalau hidup aja nah AI yang AI yang gak belajar-belajar kan pasti akan tertinggal sama AI yang belajar gitu kita juga sebagai manusia kalau bisa jangan kalau bisa harus belajar terus gitu belajar terus belajar terus belajar terus Kak Oman aku ingin ya apakah semoga cukup menjawab ya Kak Mitra makasih ya pertanyaannya Kak Mitra itu tadi Kak Mitra kan bilang sekarang udah jamannya open AI gitu terus apakah kita sebagai sales atau marketing terganti ya menurut aku enggak karena sudah ya Kak Oman juga udah bertahun-tahun mungkin ya mencoba menjalani secanggih-canggihnya apa kita pakai edge tetap organik itu menang pertama itu udah membuktikan bahwa kita enggak akan diganti jangan kecil hati lihat orang pakai open AI skripsi aja pakai open AI skripsi aja pakai open AI sekarang udah turnitin udah naik langsung ada settingan bahwa kalau dipakai open AI langsung dideteksi aku pernah lihat gitu ya kayak ada ngelakuin webinar dari dosen-dosen universitas tertentu untuk bahas masalah turnitin masalah turnitin kayak mahasiswa-mahasiswa yang curang manipulasi segala macam pakai chat GPT tapi kemarin tesis diajarin oleh dosen pakai chat GPT tapi karena udah biasa dengan kondisi manual ketika kemarin turnitin sama plagiarisme checker mengeluarkan fitur checking chat AI kan ya kita sih aman-aman aja nyata-nyata aja terus kalau kita bisa biasa ini ya kalau kita jualan itu udah kalau pribadi kita udah biasa nganalisa chatting dengan orang udah mulai walaupun dengan chatting itu kita bisa paham oh ini tipe klien yang maunya diapain itu gak akan bisa diganti sama chatbot atau AI feel-nya itu iya kecuali yang chattingan AI sama AI mungkin gak usah pakai ceiling jadi yaudah chatting aja cuma dua gitu tapi ya kalau di dunia stuff itu dia ini buat teman-teman semua karena yang di inter itu adalah manusia yang kepentingan itu kan masih orang dalam artian kita tahu manusia itu unpredictable terutama urusan personal maupun interpersonal nah itu masih bisa balik lagi yang masih bisa di handle harus sama manusia gitu kalau udah bukan sama manusia akan berasa sih chatbotnya lebih ketransaksional kalau cuman ya balik lagi cuman jual-beli doang ya anda punya barang saya punya uang kita jual-beli nah itu mungkin bisa digantiin sama yang lain tapi kalau udah berhubungan sama manusia sama manusia lain ya emang gitu emotional intelligence karena saya enggak punya emotional intelligence gitu karena kan namanya artikelnya seperti oke kayak gitu Kak Mitra terima kasih Kak Dori tadi atas super jawabannya juga ada lagi teman-teman ini udah pada diisi feedbacknya aku sebar-icek ya teman-teman ada yang udah ngerjain tugasnya atau kesulitan dengan tugasnya ini aku kasih waktu 4 menit buat tanya-tanya deh belum ada kesulitan ini aku coba cek dulu ya yang udah ngumpulin berapa orang untuk assignment itu yang alhamdulillah udah banyak ada berapa nih berapa coba teman-teman bisa pada udah ada 9 9 orang mantap ada 9 orang kenapa Kak Elda oh ya maaf akhirnya enggak kedengeran lagi ngomong ini apa namanya teman-teman bisa on cam dulu enggak sebentar sambil aku mau ambil dokumentasi aja sih ini diminta kita belum foto-foto kita enggak pernah foto-foto ya ya makanya mas oh gitu ya semuanya kalau bisa on cam ya biar bagus ini kita thank-nya oh iya ya makasih aku harus pakai background teman-teman juga gak ada enggak mas kalau ada boleh kalau enggak enggak apa-apa ya oh iya oh iya mantap ya dalam hitungan kelima ya aku mau mulai silahkan teman-teman yang belum on cam 1 2 3 4 5 ada mungkin yang lain belum bisa eh tadi tadi udah selesai ya yaudah ini belum selesai ya mas enggak tadi aku enggak berasa lagi di foto soalnya kayak tadi aku sinyalnya hilang tapi yaudah enggak apa-apa terima kasih ya teman-teman terima kasih kak Elda terima kasih yang udah hadir juga seperti biasa tolong dikerjakan ya teman-teman aku belum di screenshot kenapa pada ini lagi oh kira udah screenshot belum sorry silahkan dan cam lagi 1 2 3 lagi belum on cam semua oke 1 2 3 oke bebas dong teman-teman jangan kaku kalau aku sambil mencet enggak bisa 1 2 3 oke terima kasih semuanya ini sudah mas Oman pemateriannya sesi oke sudah dari aku sudah terima kasih oke dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi atau waktunya sudah habis ya ini enggak enggak akan habis masih ada besok soalnya masih ada besok oke teman-teman yang belum mengisi link presensi silahkan mengisi link presensi terlebih dahulu jangan sampai terlewat lagi mungkin untuk hari ini aku ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber atau pemerintah kita Kang Sering mas Oman terima kasih banyak kelas ilmunya buat talenta muda seluruh Indonesia luar biasa teman-teman juga kayaknya kelas ini yang aku pantau paling aktif dan paling banyak konsisten pesertanya aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman karena kebetulan aku juga suka mantau kelas lain dan kayaknya kelas ini paling luar biasa makasih teman-teman apresiasi buat teman-teman yang sudah selalu hadir selalu on camp saya pastikan kesungguhan teman-teman adalah apa yang akan teman-teman capai juga seperti itu terima kasih semuanya sekali lagi saya Oda Dwi Pratiwi pamit untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh is